Mahasiswa si muka ketawa jilid lima. Ketiganya lalu tertawa geli. Mereka makan terus. Kun Leong dan si mahasiswa cepal selesai. Siobian siaseng sudah menghabiskan makanan yang dibawanya. Li Song makan tidak banyak, begitu kedua orang selesai dia pun hampir habis. Nona Oeye hanya tinggal menyekal sepotong kecil bapau. Disebut perkataan suhu si mahasiswa, Kun Leong ingat ia belum mengetahui nama orang serta mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan yang berulang. Pemuda sihan bangkit dan menjurah pada si mahasiswa. Tentu kami sedang menghadapi angkatan yang terlebih tua, dapatkan diberi penjelasan. Siobian siaseng cepat membalas menghormat. Jangan banyak pakai peradatan, kita adalah orang sendiri, ia menggoyangkan tangan. Mohon tanya siapa hentai yang telah sekian kali melepas budi. Komakun Leong berkata hormat. Bukankah gurumu siong, balik bertanya si mahasiswa. Benar, itulah guru kami yang mulia, menjawab pemuda sihan halus, adakah petunjuk bagi ia orang tua. Siobian siaseng menunduk, kakinya membuat angka empat. Lalu ujung kaki mencoba membuat bulatan untuk melingkari, sambil bekerja baru ia menjawab perkataan si pemuda. Apakah ia tidak pernah menceritakan sedikit tentang aku si mahasiswa? Kun Leong bercekat, ia kaget bercampur-tercampur girang. Dulu ia pernah dengar sang guru masih mempunyai dua orang sutue, saudara seperguruan yang terlebih muda, salah seorang dintarannya sangat muda dan mengenakan dandanan sebagai seorang sastrawan. Bukankah ia di atas memakai huruf tok, racun, di bawah leong, naga, ragu pemuda sihan menegas. Tidak salah, aku si tok leong, secara tak langsung siobian siaseng memperkenalkan. Kun Leong terperanjat dugaannya tepat, buru ia tekuk lutut guna menjalankan peradatan terhadap si mahasiswa. Susyok, paman guru, ia memanggil, terima kasih banyak atas budi pertolongan yang telah susyok berikan pada kami. Siobian tersipu, seperti keripuhan ia cepat mengangkat bangun si pemuda. Jangan pakai segala peraturan, jangan pakai segala peraturan, jangan pakai segala peraturan, berulang mulut si mahasiswa menyebut, aku tidak senang tata kera kosong mengikat, bahasakan saja aku saudara. Tidak berani. Derajat susyok lebih tinggi dari kami mana dapat disamakan, bantah kun leong. Apakah perbedaan antara tinggi rendah derajat dan bukan derajat? Kemudian itu dicari dari hati seseorang, bukan diukur dengan tingkatan, membalas si sastrawan. Li Song sebenarnya heran atas keterangan si mahasiswa, seumur hidup belum pernah dengar ada orang si tok leong yang berarti naga beracun. Tetapi karena kini mengetahui si mahasiswa lebih tinggi tingkatannya dia tidak berani buka mulut. Dia pun tidak ingin mendekati memberi hormat disebabkan malu sudah biasa, bersikap keras dan ilmen pada si mahasiswa. Maka sambil tunduk dia pura gigiti bapau yang tinggal sedikit, dengan sebentar matanya melirik mendengarkan percakapan mereka. Siobian si yeseng mengetahui kesangsian si nona, ia tertawa. Jangan malu, makanlah dengan terang. Aku pun bukan seorang yang gila hormat, ia berkata. Dapatkah kami berdua mengetahui nama susok yang mulia, kun leong sudah buka mulut lagi. Sayang aku tidak punya nama, juga aku bukan seorang yang mulia. Siow Chu kau jangan semelarangan pakai tata krama seperti nenek cerwet, benar aku tidak enak mendengarnya. Seku didapat dari gelaran seorang nikau, paderi wanita, yang merawatku ketika bayi dan suhu pun tidak pernah memberi aku nama, ia lebih suka memanggil aku. Tok Chu, si anak beracun, karena memang aku seorang bampuwe, bandel, siobian si yeseng menyaut. Atas jawaban ini kun leong bungkam. Ia merasa kurang enak sendiri memakai penghormatan yang berlebihan. Mereka sama muda, maka tak pantas membesarkan orang yang sedikit nyelaweng pendapatnya bisa salah arti. Li Song datang sama tengah. Si nona eilmen sudah membuang sisa makanannya, malasan dia bangkit. Kau toh tidak perlu hormatku si nona kecil siow su siok, paman kecil, bukan, dia bertanya. Siobian si yeseng tertawa, baru ia mau menjawab tidak perlu matanya tertumbuk ke dada kiri si nona. Di bagian ini pakaian nona oeye robek, kulit dadanya yang putih halus terlihat berwarna merah tua bekas senjata tajam mengbenam. Apakah lu kamu berat? Ia balik bertanya. Nona oeye menggeleng. Si orang si in itulah yang menghadiahkannya, tangan Li Song menunjuk ke tanah di mana mayat injek yang lenyap. Apakah sakit? Si mahasiswa menegas. Tentu, balas si nona. Boleh aku lihat? Tidak boleh. Lo, si sastrawan dogol berseru kehranan, aneh. Lukaku di bagian dada, menerangkam Li Song. Tidak apa, aku bisa mengobati. Aku harus memeriksanya dulu, ia salah tangkap, aku juga seorang ahli obatan. Tidak bisa, dengan tegas dia menggeleng. Heran, apakah lukamu berbahaya hingga tidak mungkin diobati lagi? Bukan, hanya tidak boleh. Kau tidak bisa mengobati dan memeriksa lukaku, sabar si nona menerangkan, tak urung mulutnya hampir tertawa. Kenapa, si mahasiswa makin tak mengerti? Aku seorang perempuan, suara, lisong perlahan, mukanya segera semu dadu. Oh, siobian siaseng sampai terloncat ketika berteriak. Tidak boleh, tidak boleh. Benar, Suhu juga mengatakan tidak boleh. Aku tidak boleh sumberono terhadap kaum wanita. Betul jangan sembarangan memeriksa luka seorang perempuan kata Suhu. Ah, mengapa aku melupakannya? Benar, tidak ingat. Lancang sekali. Muka lisong bertambah merah. Adalah kun liong senang dalam hati karena si mahasiswa telah terbentur baktunya, malah ingin menertawakan hanya tidak berani terpaksa si pemuda cuma tersenyum menggigit bibir, setelah melirik pada lisong ia memandang ke atas. Siobian siaseng tidak menggubris. Ini juga memang beralasan karena si mahasiswa tidak tahu batas pergaulan dengan seorang pemudi. Di atas gunung ketika, mengikuti sang guru berlatih belasan tahun ia tidak pernah bergaul dengan kaum wanita. Sejak kecil boleh dikatakan siobian siaseng jarang atau hampir tidak pernah melihat perempuan. Sesudah dewasa setelah sering turun gunung dan ikut sang guru berkelana baru ia tahu apa yang disebut seorang wanita pada umumnya. Tentang sopan santun kera bergaul DGN mereka ia masih gelap. Jika ia tahu sedikit soal wanita adalah berkat petunjuk sang guru. Tetapi karena orang tua ini aneh sedikit banyak ia terpengaruh sifat si guru. Siobian siaseng menganggap semua manusia sama, tidak ada perbedaan derajat kaya miskin, tua muda, dan perempuan. Tiap manusia itu diukur dari kemuliaan budinya. Inilah yang memberdakan baik buruknya seseorang. Lain daripada itu ia akan bertindak lebih baik terhadap setiap orang kalau orang itu baik padanya, jika orang itu jahat ia membalas melakukan lebih jahat lagi. Sifat inilah yang dibawa si mahasiswa ketika berkelana seorang diri. Maka terhadap wanita dan Li Song tadi ia bertindak sama, tidak membedakan antara batas lelaki dan perempuan. Ia mengira hal TSB lumrah, tidak perlu diherankan karena pada hakikatnya jasad setiap manusia itu sama. Hanya sayang sekali ini siobian siaseng kejeblos, ia tidak tahu rahasia sifat halus yang tersembunyi hati seorang gadis. Melihat si nona malah jadi mayu, siobiar siang tidak memaksa lebih lanjut. Dari saku kanan ia mengeluarkan dua peles kecil, lalu masing mengambil sebutir pil yang satu berwarna merah yang lain kuning. Ia angsurkan pil yang merah pada si nona seraya berkata, Kau telanlah, yang satu borahkan di tempat luka. Sana tukar pakaian dan cuci dulu lukamu. Dengan mengangguk si nona menyambuti. Li Song mengambil buntelan pakaiannya dan tempat persediaan air di punggung kuda, kemudian perlahan bertindak ke jalanan batu menuju mulut gua. Siobian siaseng serta kun liong cuma mengawasi sekejap. Hati sekali nona Oe Yee sudah sampai di gua, dia bertindak ke dalam. Sambil duduk di batu empat persegi Li Song buka pakalannya sebelah atas, dia lalu mencuci lukanya dengan air persediaan. Luka ini tidak begitu lebar, dalamnya kira satu dim. Dengan sedikit air Li Song hancurkan pil pemberian si mahasiswa, kemudian diaborahkan di bagian luka sampai rata. Pil itu ternyata mujarab, di sekitar luka yang mulai membengkak Li Song merasa hawa dingin menyedot dan meresap ditambah rasa geli. Pil siobian siaseng selain berguna untuk menyembuhkan luka juga, memunahkan racun. Tidak lama Li Song mendapatkan hawa adem menerobos ke dalam dan tubuhnya terasa enakan. Dia salin pakaian, ketika dia juga berniat tukar pakaian bagian bawah nona Oe Yee sangsi. Li Song menghampiri mulut ke gua melongok, dia takut si mahasiswa yang suka otakan nanti menyusul ke atas. Buat leganya dia dapatkan orar. Duduk di batu asik bercakap dengan si sute. Li Song balik dan cepat tukar pakaian bagian bawah. Ketika salin matanya tak lepas memandang ke dinding gua yang terdapat gambar orang pukulan otaknya pun bekerja. Aku harus beritahukan padanya, mungkin ia bisa memecahkan, si nona berpikir. Yang dimaksud ia tidak lain si mahasiswa, memikirkan ini jantung Li Song berdenyut kencang dan berdebaran. Hatinya tak menentu tercampur bunga. Mendapatkan orang sehangat itu terhadap dirinya, diam dia girang. Tanpa berkaca Li Song menyisiri rambutnya, dengan mengira dia usap mukanya membersihkan segala kotoran yang melekat, tak lupa menggosok pakai sedikit air. Sesudah merasa cukup, dia membereskan semuanya. Sebelum bertindak keluar gua, diarapihkan dulu pakaiannya. Kemudian dengan menenteng buntelan Li Song turun kembali. Sebentar saja dia telah sampai ke bawah. Melihat nona Oe Ye turun kedua pria yang sedang bicara berbangkit mendekatinya. Nampak si nona bersih dan bersemangat, si ao bian siya seng senang hatinya dan tersenyum. Kun Leong menyaksikan hal ini dengan perasaan tak enak. Si ao susiok ada satu hal yang aku perlu beritahukan padamu, si nona berkata tersenyum manis. Apakah itu, jawab seng sastrawan tertawa. Li Song lalu tuturkan apa, yang mereka lihat di dalam gua. Si ao bian kelihatan ia mendengarkan penuh perhatian. Nona Oe Ye bisa bawa diri hingga ceritanya menarik. Disebutkan soal ini pemuda Si Hon baru teringat kembali, selama tadi ia melupakan sama sekali. Seperti si nona ia pun ingin mengetahui rahasia tersembunyi dari gambar yang ditinggalkan orang dalam gua. Mesti tinggalan seorang Ciam Poe, angkatan tua, berkata si ao bian siya seng, matanya mengawasi ke atas gua. Aku rasa Tok Leong Susiok pasti akan dapat memecahkannya, menimberung Kun Leong. Mari kita lihat dulu saja, si mahasiswa mengajak. Mereka mengangguk. Si ao bian siya seng jalan di muka, kedua muda-mudi mengikuti. Mereka bertiga cepat sampai di mulut gua. Ketika bertindak ke dalam terlebih dahulu seng sastrawan memperhatikan ke sekitar dinding gua. Di lantai ia masih melihat beberapa bangke codot dan bekas tanda api, melihat ini ia bisa menduga sebabnya. Ia menoleh ke belakang, kedua muda-mudi diam saja. Li Song jengah mengetahui si mahasiswa bakal menertawakan diamakan Tiodot. Betul dugaannya, secara tiba terdengar suara berkakakan dari si sastrawan. Suara itu menggema balik dan menggetarkan dalam gua, codot di dinding seperti terkejut serabutan terbang keluar, di antara mereka waktu terbang ada yang menyampok tubuh ketiga orang. Kini boleh dikatakan dinding gua. Bersih dari codot yang gemblok, beberapa terjatuh di lantai dan merayap mencoba terbang tetapi tidak berhasil. Kedua muda-mudi beruntung cukup latihan mereka tidak terpengaruh oleh tertawaan si mahasiswa. Meski bagaimana ayamku lebih menang segala macam codot ini untuk disantap, hahaha, tangan Xiao Bian Xiaoseng menunjuk pada panggang codot yang terletak di lantai. Kun Leong tidak menjawab, ia cuma tunduk sambil tertawa kecil. Sedang Li Song berubah merah mukanya, dengan cemberut dia berkata. Katamu itu sungguh berbisa hingga pantas engkau digelari Tok Leong. Xiao Bian Xiaoseng tidak meladeni, ganda tertawa ia menghampiri dinding gua memperhatikan. Gambar orang bersilat itu berjumlah 36 buah dan terpisah jadi 9 bagian. Maka tiap bagian terdiri dari 4 gambar, yang aneh gambar di atas yang sebuah besar. Lainnya di bawah tiap gambar besar itu kecil. Dilihat dari Kero menyusun gambar pahatan TSB, ini adalah ilmu pukulan tangan kosong yang terdiri dari 9 jurus dengan mengandung 36 tipu. Jurus pokok adalah itu gambar yang besar, berkata si mahasiswa, setelah meneliti sejurus. Ia kemudian bertindak menuju tempat batu 4 persegi menggeletak. Waktu ia membungkuk meneliti di seputar 4 sisi dan di atas batu itu diukir gambar orang berlatih juga. Hanya ini latihan untuk tenaga dalam karena semua gambar orang bersilah sedang semedi dengan berbagai sikap dan gerakan tangan. Sembarangan si mahasiswa mencoba menghitung, ia mendapatkan jumlah yang sama yaitu 36. Inilah 36 jurus latihan nafas. Dengan dapat menghubungkan kedua latihan itu sempurnalah kepandaian yang ditinggalkan Ciam Puee di sini dulu, menyambung sang mahasiswa. Mengapa kau tidak mencobanya Siow Su Siok, menyelali Song yang datang menghampiri dari belakang? Buat apa untukku, kepandaian Su Hu saja sudah cukup buat aku asal benar diakinkan. Lagi pula pukulan dari Su Chow Mu, kakek guru, tidak kalah atau lebih jelek dari ini, yang ditanya menyaut. Kun Leong yang mengikuti hendak buka mulut tapi batal. Siow Bian Siya Seng tajam pandangannya. Bagaimana pendapatmu, ia mengawasi wajah orang? Kukira orang yang meninggalkannya bermaksud supaya pelajaran ini tersiar di dunia persilatan. Dengan ada orang yang menemukan ilmu kepalan ini tidak akan lenyap. Kini kita kebetulan menemukan tidak ada salahnya kita mempelajari. Kalau Su Siok dapat memecahkan adalah satu keberuntungan bagi kami yang terlebih muda. Kun Leong dapat berpikir jauh, maka setiap katanya terperinci. Siow Bian Siya Seng mengangguk tanda setuju, secara tak langsung katasi. Pemuda perintah halus suruh memecahkan ilmu tersebut. Baik, tidak jelek kita memiliki kepandaian itu, ia menjawab, Mari, aku coba dulu. Si mahasiswa memandang teliti ke gambar dinding. Ia memilih gambar yang sederhana di tengah hingga gerakannya kelihatan mudah. Ketika mencoba ia gagal, gerakan tangannya kaku. Terlebih lagi bila ia coba menggabungkan dengan gerakan gambar kecil di bawahnya. Siow Bian Siya Seng heran, ia mengulangi tapi hasilnya sama. Mungkin aku salah mengambil gambar serampangan saja, ia menduga. Kemudian ia menukar gambar dengan memilih yang paling kiri. Waktu mencoba lagi si mahasiswa tidak berhasil pula. Ia ganti meniru gerakan gambar di ujung kanan sekali. Kembali Siya usahanya. Tanpa merasa ia garu kepalanya. Li Song tertawa geli. Nah, belum gelaranmu Tok Liong Sukar dipertahankan Siow Susiok, dia menggoda. Siow Bian Siya Seng tertawa. Benar, apakah hari ini keangkeranku harus disapu di sini? Kau jangan ke susu, ia menyaut. Metusi mahasiswa kini giliran mengawasi batu empat persegi, sebentar menengok ke dinding. Beberapa kali ia mengulang, pikirannya kerja keras. Kemudian ia jongkok memutari batu itu, paling akhir ia menatap permukaan batu yang memuat sembilan gambar orang bersilah. Gambar paling kiri yang menghadap gambar paling kanan di dinding berpetakan orang semedi dengan sepasang tangan terkepal di tengah dada. Gambar kedua tangan itu terangkap seperti gerakan orang menyembah. Gambar ketiga kedua telapak tangan itu terbuka dengan disilangkan dan ujung jarinya menunjuk ke atas. Demikian gambar selanjutnya mengandung gerakan perubahan tangan, tiap gambar menunjukkan satu sikap yang masing berlainan meskipun semuanya dalam keadaan bersilah. Metusiabian Syeseng berkilat setelah mempelajari sebentar gambar di atas permukaan batu. Otak si mahasiswa Dogol akan coba mempelajari, kau tidak usah menertawakannya bila tidak berhasil. Tapi kalau kau berdua mau tertawa tidak halangan, aku tidak punya hak untuk melarangnya, berkata ke arah muda-mudi. Kun Leong dan Lee Song tidak menjawab mereka yakin si mahasiswa telah menemukan kunci rahasianya. Mereka mengawasi karena hari sudah terang keadaan ruangan gua itu jelas kelihatan. Selain di mulut gua yang sempit hingga tingginya tidak ada seberdiri orang dalamnya karena ada ruangan yang ceglok cukup untuk berlatih seorang diri dan tinggi gua sampai dua tumbak lebih. Siaubian Syeseng telah bersiap, ia kerahkan tenaga nafas di mulut. Sekali sebul debu yang melekat di permukaan. Batu empat persegi terkumpul ke pinggir akan kemudian meluruk sendiri ke bawah. Tiupan itu seolah menggulung semua kotoran dan menggelinding jatuh. Permukaan batu jadi bersih, gambarnya pun tampak makin nyata. Jelas sekali warna batu itu hitam serta mengkilap seperti marmer. Memakai tangan ia menggosok tanah yang sudah terlalu lekat ke batu. Kemudian Siaubian Syeseng mulai menghafal ke sembilan gambar di permukaan batu, kira sehirupan air teh ia dapat mengingatnya semua. Si mahasiswa lalu duduk bersila di atas batu hitam empat persegi. Perlahan ia kerahkan tenaga dalam ketangannya menirukan gerakan di batu. Bersamaan itu ia merasakan semacam tenaga halus yang dingin keluar dari batu hitam ajaib ini dan mendorong tenaganya ke telapakan tangan. Ia meneruskan kegerakan gambar kedua, tenaga yang tidak kelihatan itu membantu lagi. Terus si mahasiswa melanjutkan sampai gambar ke sembilan, tenaganya seolah mengikuti perasaan dan kehendak hatinya. Hawa dingin terus membuntuti tenaganya, kalau ia mengerahkan tenaga besar hawa dingin pun bertambah besar. Jika tenaganya kecil, hawa ini berubah ja dihalus. Selesai sekali Siaubian Syeseng mengulangi kedua kali supaya paham. Ketiga kali ia sudah lancar dengan kesembilan latihan tenaga dalam. Semua ini berkat latihannya yang sudah sampai di puncak kemahiran, bila orang biasa yang hanya tiba cukup latihan beberapa tahun saja tidak akan gampang memahaminya. Apalagi melatih dalam tempo sesingkat itu. Waktu si mahasiswa menghentikan latihannya, Hawa. Siaubian Syeseng bersiap, ia kerahkan tenaga nafas ke mulut. Sekali sebul debu yang melekat di permukaan batu hitam empat persegi itu jatuh meluruk semua hingga permukaannya tampak jadi licin mengkilap dan gambar orang yang bersilanya makin nyata. Dingin yang membantu turut lenyap. Batu yang baik, batu yang baik, ia berseru kagum. Kedua muda mudi girang, si mahasiswa menunjukkan senyuman tandanya ia berhasil memecahkan ilmu pukulan itu. Tetapi kegirangan mereka terlampau pagi, Siaubian Syeseng belum berhasil melatih satu jurus pun dari gambar pukulan di dinding. Mereka jadi kecele ketika si mahasiswa mengatakan priha lain bukan mengenai kepandayan yang mereka ingin ketahui. Anak, rejekimu sungguh besar dengan menemukan batu ini, terdengar ia buka mulut lagi. Li Song berubah mukanya mereka dikatakan sebagai anak, sedang Kun Leong yang nasarnya baik tidak ambil pusing. Apakah orang tua sudah mendapatkan sesuatu hal maka kegirangan? Koma bertanya si nona jengkel melihat si mahasiswa berkatap pertama sudah melantur. Sebentar lagi, kau sabarlah anak manis, ia balikin ona OEY. Siaubian Syeseng terus mulai lagi latihan napasnya sampai jurus ke-9, ketika selesai ia coba menggunakan tangannya memukul seperti gambar besar di ujung kanan dinding. Gerakan ini berlawanan dengan tenaga yang disalurkan, seharusnya menarik ke dalam tetapi. Di dinding memukul keluar. Maka pukulan itu dikeluarkan susah payah, selain canggung kehilangan daya gunanya karena tidak bertenaga. Si mahasiswa heran, ia sampai bangkit dari duduknya di batu. Sambil berdiri, ia mengawasi tajam kegambar di dinding. Terang ilmu pukulan itu dari kanan permulaannya baru ke samping kiri sebagai orang menulis surat, huruf Tionghoa dimulai dari kanan ke bawah terus ke kiri. Yang lebih meyakinkan dugaannya ini tidak salah disebabkan gambar besar pertama di ujung paling kanan merupakan pukulan lurus. Pukulan lurus ke muka biasanya adalah pukulan pemukaan pada setiap cabang ilmu persilatan seperti juga pukulan siacunjuan yaitu pukulan anak panah lepas. Mungkinkah ia mengambil jurus latihan tenaga dalam yang keliru ia membatin? Siobian siaseng dongak kepala sebentar berpikir, setelah mengambil ketetapan ia balik bersilah kembali di atas batu. Ia melatih empat jurus pertama dari latihan tenaga itu disesuaikan dengan keempat pukulan pertama di dinding. Selesai jurus keempat ia coba menjotos ke muka, gerakan ini tetap kaku disebabkan tenaganya sedang tersalur menekan ke bawah. Si mahasiswa gigit bibir mengumpulkan daya ingatan, akhirnya setengah masa bodoh ia berniat mencoba yang penghabisan kali. Ia menirukan gerakan latihan pertama DGN tangan terkepal di dada, ia kerahkan seluruh tenaga tersalur ke lengan. Hawa dingin turut membantu mendorong tenaga itu ke kepalannya. Tiba ia mencelak dengan tangan menjotos ke muka, mulutnya mengeluarkan seruan tertahan. Tenaga sambaran dasyat menghantam lurus dinding gambar pahatan pertama di dinding gompal sebagian hingga mengeluarkan suara meletak dan meluruk jatuh. Li Song dan Si Su Tei berseru saking kagum. Pukulan itu sungguh dasyat, jika mengenakan orang dapat dipastikan tulangnya remuk. Berhasil, berhasil, Si Nona bersorak. Xiao Bian Xia Seng tertegun menyaksikan hasilnya. Ia hanya sebentar keheranan, lalu coba meneruskan dengan tipu pukulan kedua. Kembali kali ini gagal, dorongan ke muka itu tidak mempunjal kekuatan karena kehabisan tenaga. Atau aku harus menggabungkan dengan jurus kedua di batu, ia memikir. Seng Sastrawan rangkapkan sepasang tangan seperti gerakan orang menyembah di atas batu. Ia cuma kerahkan tenaga lima bagian, kemudian ia bangkit dan mendorong perlahan ke muka. Diluar dugaan sebuah tenaga besar seolah menerobos dari lengan bajunya menjurus ke dinding. Oh, kiranya begini yang diinginkan, ia berkata dalam hati. Segera ia mulai lagi dengan jurus ketiga, tangannya terbuka disilangkan. Ketika meloncat tangan ini menyabet berbareng ke arah yang berlawanan, tenaga menyambarnya telak. Selanjutnya gerakan si mahasiswa lancar. Tubuhnya kelihatan sebentar mencelat memukul sebentar mencelat balik bersila ke batu. Gerakan ini pesat dan antap sekali. Sebentar saja sembilan jurus yang pertama habis dijalankan. Gerakan lain terusannya kini tidak sukar bagi siau bian siaeseng. Dengan mudah dapat ia membandingkan gerakan apa yang akan dilakukan dengan latihan tenaga yang harus dipahamkan. Ini setelah sembilan latihan di permukaan batu dimulai ari kiri bawah batu empat persegi itu. Gambar di sini cuma empat buah, dengan mudah dipahamkan oleh si mahasiswa. Dan empat gerakan lagi dapat dipecahkanlah meneruskan kesembilan gambar di batu dengan mengurutkan gambar pukulan di dinding. Demikian seterusnya sampai gambar di batu habis ia bersilat dengan tipu aneh dalam gerakan memukul, menyangkrem totokan, dorongan dan sebagainya. Untuk keheranan ketika gambar di batu habis semua ia baru memecahkan 35 gambar gerakan di dinding, tinggal kurang satu. Si mahasiswa mengira ia salah hingga ada yang kelompatan, ia mengulangi dari permulaan tetapi acirnya serupa ia cuma memecahkan sampai gerakan ke 35. Penasaran ia menghitung semua gambar orang bersilah di keempat pinggiran dan permukaan batu. Siobian siaseng mendapatkan memang hanya 35. Takut salah hitung ia mengulangi, gambar itu tetap 35. Heran, kemana yang satu, ia berkata seorang diri. Kedua muda-muda diturut merasa aneh, mereka membantu si mahasiswa menghitung lagi gambar tersebut. Hitungannya sama saja. Masih kurang satu, Siao Susiok, Li Song berkata. Gambar itu memang sengaja dibuat 35, Tokliong Susiok. Tiga permukaan yang lebar masing berisi 9 gambar jadi 27, dua permukaan yang kecil berisi masing 4 gambar jadi 8 gambar. Semuanya jadi berjumlah 35, Kunliong turut bicara. Siobian siaseng mengangguk, ia mengawasi terus gerakan ke 36. Tangan yang kiri terkepal di muka dada, yang kanan menusuk ke atas. Atau barangkali tidak usah kita berlatih lagi, hanya tinggal meneruskan saja Siao Susiok, Li Song menyarankan. Si mahasiswa menggeleng. Tidak bisa jadi, itu bertentangan dengan tenaga latihan ke 35, Li Song memperhatikan gambar yang terakhir dibatu, gerakan kedua tangan berlainan. Tangan kanan menunjuk ke bawah tangan kiri menuding lurus, sesuai dengan tipu ke 35 di dinding tangan kanan menotok tangan kiri menusuk lurus ke muka. Waktu siobian siaseng mencoba benar saja ia mendapat kesulitan soal tenaga yang tersalur di tangan. Ia menduga bagaimana tenaga terakhir itu dilatih, si mahasiswa bandingkan dengan gerakan yang kira hampir mirip. Tetapi tetap tidak terpecahkan, masing tipu di dinding mengandung perubahan tenaga tersendiri. Ilmu silat ini, tiap gambar mempunyai keismewaan serta sangat berlainan kero menggunakan dan dalam fadahnya. Setelah buntu dan gagal berulang, terpaksa siobian siaseng berhenti melatih. Ia hanya berhasil memecahkan sampai jurus ke 35. Li Song melihat keringat telah membasai baju orang dan menetes di muka si mahasiswa jadi kasihan. Sudahlah siow su siok, mengasur dulu. Kita tangsel perut, dia mengajak. Memang si mahasiswa mau berhenti, ia mengangguk. Kun Leong mengawasi keluar gua, matahari sudah tinggi di atas untuk mulai doyong ke barat tanda hari sudah siang. Li Song angsurkan sapu tangan putih buat menyusuti keringat. Si mahasiswa menggeleng sambil tertawa. Tidak usah, aku tidak perlu aksian pakai sapu tangan wanita, siobian siaseng mengakhiri kata terus bertindak pertama keluar gua. Dengan perasaan likat si nona sesapkan kembali sapu tangannya ke dada dan mengikuti keluar. Kun Leong ngintil saja. Sampai di bawah kedua kuda muda-mudi sudah menunggu sehabis makan rumput ke bawah bukit. Kita menginap saja di rumah penduduk di seberang bukit, mengusulkan nona Oeyye. Sekalian merawat lukamu, suci ye, menyambung Kun Leong. Benar, semalaman kau berdua tak tidur memikirkan keempat lawan itu. Kini istirahatlah, masih banyak waktu untukmu pergi ke syongsan, si mahasiswa turut bicara. Mereka berendeng menunggang kuda. Si mahasiswa naik kuda Kun Leong berdua si pemuda, ia di muka Kun Leong di belakangnya. Jalan mereka perlahan senaknya supaya tidak menggoncangkan si pemudi yang masih terluka. Sepanjang perjalanan hampir mereka tidak bercakap. Tidak lama mereka sampai di dusun tempat Tio Kun Leong menitipkan tunggangannya. Bertiga mereka mencari rumah yang agak besar dan kelihatan sedikit penghuninya. Dergan ramah mereka menyatakan untuk numpang bermalam. Pemilik rumah menyatakan tidak keberatan, mereka pun tak heran tamunya membekal senjata seperti tamu kemarin si orang Sityo sekalian. Mereka mendapat dua kamar, Leong di dalam serta kamar muka untuk kedua pria. Begitulah jadinya mereka mengasuh di rumah penduduk itu. Sehabis bersantap siang karena merasakan sangat lelah kedua muda mudi itu terus tidur. Si mahasiswa tidak ikut tidur, ia semedi di atas pembaringan. Otaknya dia sah guna mendapatkan pemecahan, namun tetap tak berhasil. Jauh sore Kun Leong baru terbangun, ia mendapatkan matahari hampir terbenam. Si mahasiswa tidak ada di kamar entah kemana. Cepat pemuda ini membersihkan badan. Selesai mandi ia lewat di kamar Seng Su Chie, justru itu Leong bertindak keluar. Si nona sudah mandi dandan-dandan, kecantikannya nyata sekali. Lukanya boleh dikatakan sembuh sembilan bagian, tau gan kirinya sekarang telah dapat diangkat serta digerakan perlahan. Si mahasiswa pun memberinya obat lagi. Melihat si Sute kelihatan bersemangat, wajah Leong berseri. Mari kita pesiar lihat pemandangan, Sute, nona. Oaye berkata, kau ini yang mau dicari cuma Siau Susyokmu, balas Kun Leong jenaka, ia monyongkan mulutnya. Hus, sembarangan saja bicara membentak si nona. Kemudian mereka tertawa bersama, lisong gandeng tangan si pemuda diajak keluar. Hawa sore sangat nyaman, mereka merasakan tubuh mereka segar kembali. Siau Bian Sia Seng tidak kelihatan bayangnya. Sambil saling tuntun lisong menuju ke rimbal kecil di muka, menembusi pohon yang tumbuh berderet itu sampailah mereka ketegalan. Dari samar sinar petang mereka melihat sesosok tubuh berdiri mengawasi ke bukit yang tadi mereka tinggalkan dan matahari yang terbenam di timur. Orang itu bukan lain dari si mahasiswa, sebelah kakinya menginjak sebuah batu besar. Dilihat sepintas lalu seperti seorang pengelamun yang sedang cari ilam buat menyajak atau bersenandung. Siau Bian Sia Seng menoleh mendengar suara berkelisik, melihat kedua muda mudi ia tersenyum. Diam hatinya mengiri, ketika bergan dengan tangan mereka kelihatan sepadan. Satu cantik yang lain cakap sama masih muda belum memikirkan ke hal lain. Apa yang sedang kau lamunkan, susyok yang baik? Si Nona nakal tersenyum menggoda. Aku memikirkan hidup, tanpa merasa ia tunduk. Kenapa, suara Seng kedengaran kaget, dia lepaskan cekalannya pada si Sute. Meskipun tahu si Nona pura untuk menggodanya, tak urung si mahasiswa menjawab sungguh. Perjalanan hidup manusia dibandingkan alam yang kita lihat sekarang alangkah kecilnya. Kita seperti sedang main sandiwara dan alam ini panggungnya. Kau seharusnya berumah tangga, siau susyok, berseru si Nona. Siau Bian Sia Seng tidak bisa menjawab, hatinya terpukul. Perkataan ini tepat ia pun merasakan. Kadang ia merasa sangat sunyi, tidak. Mempunyai teman untuk diajak bicara baik dalam perjalanan maupun ketika sedang seorang diri. Satunya jalan untuk menghilangkan kesunyian itu hanya membuat sajak, syair, dan membaca buku. Ia telah terlalu banyak berkelana sejak muda hingga terpikir olehnya untuk tinggal menetap, hidup tenteram dengan mendirikan rumah tangga sebagai layaknya kebanyakan orang. Kini si Nona menyadarkan, dipikir ia sepertilah yang putus diombang ambingkan angin tak tentu paranya. Titik. Nampak wajah orang berubah, Li Song tahu ia telah salah omong. Maafkan aku, si Ewa Susiok. Aku ketelepasan omong, dia berkata perlahan, wajahnya pun berubah merah karena jengah. Dia merasa seolah sedang menawarkan diri. Tidak apa, katamu memang betul. Tapi coba aku ingin tahu apa yang menyebabkan pendapatmu begitu, si mahasiswa cepat menyaut. Aku pikir dengan demikian orang jadi berani bertanggung jawab, mempunyai tanggungan dengan siapa yang diajak hidup bersama, saking malu Nona Oaye bicara tunduk, dia tidak berani angkat muka memandang wajah orang yang diajak bicara. Siaw Bian Sia Seng tertawa berkah-kakan. Benar, kau benar. Kapan suatu hari aku pasti mencari satu Nona guna diajak hidup bersama, ia berseru kegirangan. Kun Liong heran, tidak nyana Seng Su Chie yang Semirono bisa mengeluarkan kata yang dalam maknanya. Si Nona cepat mengalihkan perhatian dengan mengajukan pertanyaan yang menyimpang. Apakah engkau akan datang di pertandingan Siong San nanti, Siaw Su Siok? Li Song berkata. Kemungkinan tidak, aku sudah berjanji untuk menjumpai beberapa tokoh terkemuka, menjawab si mahasiswa. Sayang kalau begitu kita kehilangan seorang pembantu yang diandalkan, Nona berkata halus. Kurasa mengandalkan tenaga gurumu seorang cukup membereskan persoalan itu. Beberapa tokoh dari golongan putih turut datang membantu. Suhu terluka maka kami diutus untuk mengundang supe, entah orang tangguh mana yang dihadapi suhu nanti. Kun menyelah. Suhumu dilukakan oleh Bwe Ho Aciam pihak Hekmopay. Aku sudah bertemu padanya, luka itu tidak berbahaya. Gurumu membutuhkan waktu satu minggu latihan buat memunahkan racun yang menjalar baru bersih sama sekali. Kukira ia sekarang sudah turun gunung lagi. Tidakkah lebih baik engkau datang sendiri di Syongsan turut meramaikan, dari Sianu Susyok seorang diri harus bekerja mencegat bala bantuan musuh yang diundang? Li Song bertanya. Tergantung perkembangan nanti. Pihak Hekmopay sendiri mulai. Mencegat dan membunuhi golongan kita yang sekira bakal menghadiri pertempuran tidak terhitung utusan yang dikirim untuk menyebarkan undangan seperti kau berdua. Tidak sedikit yang telah melayang jiwanya karena kekejaman mereka, kemarin ini soat Tangkwai Hiap Liuk Bun Tiong putus riwayatnya di sebuah hutan karena sergapan orang kosan. Si pengemis Syiong dari Kang Lam dikeroyok dalam perjalanan hingga menemui ajahnya, Butong Ingo Ho, lima hari mau dari Butong, disatroni hingga tewas semua dan sarangnya jadi tumpukan puing. Belum terhitung lain seperti Kwan Tiong Yi Ye Hiap, dua pendekar dari Kwan Tiong, Bon Pa dan Bon Piu, Xiang Yang Li Hiap, Si Cheng, Paderi dari Barat, dilukakan, nelayan tua dari Telaga Selatan cacat seumur hidup. Entah berapa banyak yang akan jadi korban kalau aku dan orang kosan lain tidak membantu golongan kita. Maka mengapa aku pun tidak boleh turun tangan mencegati dan mengurangi pihak lawan, Siobian Siya Seng bicara semangat. Kun Leong berdua Sinona kaget, tadi itu adalah serentetan nama orang gagah yang seperti dituturkan gurunya Tuye Hun Kiam, tidak nyana mereka bisa menemui nasib malang. Dapat dibayangkan keganasan pihak Partai Iblis Sitang yang telah mementangkan pengaruh luas ke mana. Mereka yakin bakal menemui kesulitan hebat sebelum sampai Thaisan dan balik menuju ke Siong San, untung ada si mahasiswa yang mengawal hingga mereka tidak perlu khawatir. Coba tadi Siobian Siya Seng tidak muncul membantu entah apa jadinya dengan mereka? Apakah kau mendengar sesuatu di bawah gunung ketika kita berada dalam gua tadi? Bertanya Siobian Siya Seng untuk membesarkan hati mereka setelah melihat kesangsian di wajah kedua muda-mudi. Berdua heran atas pertanyaan ini, mereka menggeleng. Apakah itu? Aku tidak dengar apa, si Nona berpaling pada sutienya. Kun Liong tidak berkata sepatah katapun. Aku dengar orang berjalan di tempat gelap dan sempit waktu kita hendak berlalu. Kurasa ada sebuah jalanan rahasia ke dalam gua tepat di bawah kaki kita. Mungkin sekali ada hubungannya dengan pemecahan rahasia ilmu dalam gua itu. Aku harus menyelidikinya lagi ke sana, menerangkan si mahasiswa sambil memandang ke atas bukit. Masih ada waktu, besok kita bisa ke sana Siowosusyok. Sebentar lagi malam tiba, meski ada orang datang ilmu di dinding tidak akan lenyap, si Nona berkata. Maksud lisong adalah supaya si mahasiswa tidak pergi malam. Si mahasiswa tersenyum mengangguk mengerti larangan halus si Nona. Membicarakan soal ilmu silat pikirannya tergugah. Setelah mengetahui tak ada orang lain di situ, ia menggapai Kun Liong. Baiklah aku ajarkan ilmu Cui Sipat Sian, 18 pukulan Dewa Mabuk, dari Su Chowingmu serta ciptaannya Tian Chee Qusin Chiang, 9 pukulan Sakti Bintang. Si pemuda girang, ia menghampiri dengan bersemangat. Ilmu pertama ini terdiri dari 18 curus yang mengandung 54 tipu, dengan paham ini semua kau tidak akan gampang dirubuhkan orara kosan sembarangan. Buat kau yang suka berpikiran panjang akan mudah membolak-balikan sesuka hati setelah giat berlatih. Asal kau mengerti 12 curus saja sudah bukan tandingan orang yang kepalang tanggung ilmunya. Kau perhatikanlah baik, Siao Bian Sia Seng segera mulai gerakan pertama. Pukulan ini dikenalkun liong mirip pukulan 8 Dewa Mabuk, tangan kanan menangkis, tangan kiri menyabet di arangi tubuh miring dan kemudian kedua kaki bergantisa, menyawut. Si mahasiswa meneruskan dengan jurus kedua dan seterusnya. Gerakannya kelihatan ayal tetapi sebenarnya tiap pukulan pesat dan mengeluarkan sambaran angin. Si kaki bergerak serawutan persis laku seorang yang sedang mabuk arak. Justru di sini terletak keindahan dan kelihayan tipu itu. Se-I-S-I si mahasiswa menjalankan habis, Kunliong terus berlatih. Berkat pikirannya yang tajam dan memang dasarnya baik ia sudah hingga 7-8 bagian. Setelah diberi petunjuk dan kera pemecahan tiap jurus perubahan dalam 3 kali berlatih Kunliong sudah menyelami inti pelajaran tersebut. Tinggal melatih secara mendalam saja. Siobian siya senggirang mengetahui bakat si pemuda. Sekarang ilmu kedua, kau pun boleh berlatih tapi jangan menggunakan tenaga dulu. Si mahasiswa menolak pada nona OEE, pukulan bintang ini lebih sederhana karena semuanya hanya 9 jurus, dan terdiri dari 33 perubahan. Dasarnya dengan kesebatan menindilawan. Li Song menurut, lukanya hampir tak terasa sama sekali. Dia pun bersiap memperhatikan pelajaran paman guru muda ini. Siobian siya seng kemudian bergerak sebat, mendap, miring, berdongko, melompat, setiap kali tangannya bekerja. Pukulannya lurus dan satu sasaran, makin lama gerakannya makin cepat tetapi tetap hingga seperti kedudukan bintang berpindah. Si nona yang mengikuti kian lama sukar melihat gerakan serta kedudukan si mahasiswa, napasnya cepat memburu hingga dia seolah melihat bintang berkunang. Terpaksa nona OEE menghentikan latihannya sampai menunggu si mahasiswa menghabiskan perubahan yang ke-33-nya. Waktu selesai Kun Leong hanya dapat menangkap 4-5 bagian. Maka ia mulai menjalankan dengan petunjuk siobian siya seng. Kemudian ia mengulangi lagi, meskipun demikian sebab dasarnya ilmu ini sukar ia baru dapat 7 bagian. Si mahasiswa tertawa menyaksikan hasilnya, walaupun Leong Giat dan Ulet Tia belum bisa menguasai semua ilmu yang tampaknya gampang ini. Sudah cukup jika kau bisa matangkan sekian yang kau pelajari. Ilmu Yang sederhana itu justru yang sukar dipahamkan karena membutuhkan pemusatan pikiran yang penuh, dan biasanya orang menganggap sepele karena dilihat gampang. Maka tak ada gunanya orang mempelajari ilmu yang rumit jika atau akhirnya tidak bisa digunakan, ia berkata. Apakah ilmu itu yang kau gunakan tempoh hari di rumah makan, siau susuok? Sayang kalau aku tidak bisa mempelajarinya, Li Song menegas. Siau bian siya seng mengangguk. Ya jika kau masih berniat mempelajari mintalah petunjuk pada suteemu itu. Sifatmu adalah seperti aku gampangan tidak senang yang sukar. Apa yang terpikirkan terus dikerjakan. Maka atas dasar inilah aku telah menyelami ilmu silat yang sesuai dengan bakatku dan berhasil menciptakan ilmu silat yang terdiri dari tiga jurus serta dua belas perubahan. Akan aku pelajarkan padamu, hanya sayang tenaga dalammu belum memenuhi syarat buat mendapatkan hasil yang memuaskan seperti keinginan hati. Tetap pita apa kau dapat belajar dari pengalaman dan latihan. Biarlah dilanjutkan nanti, kita makan dulu. Sehabis itu kita dapat berlatih sampai malam, memotong nona OEY. Kun Leong dan si mahasiswa dongak ke atas. Hari mulai gelap dan seng putri malam baru memancarkan sinarnya yang gurum. Kebetulan aku juga merasa lapar, mari kita dahar. Siau Bian Sia Seng terus bertindak menuju dusun kembali. Kedua keponakan murid membuntuti. Sampai di rumah tempat mereka menumpang santapan telah disediakan. Mereka dapat makan ikan dan ayam karena si nona memberi uang buat pesan makanan ini. Sehabis bersantap mereka kembali ke kamar masing untuk semedi. Kun Leong duduk di pembaringan jalankan latihan nafas. Sementara itu si mahasiswa membalikan lembaran sebuah kitab. Sekian lama Kun Leong empos semangat. Selesai berlatih ia rasakan tenaganya pulih kembali seperti sedia kala. Tidak antara lama terdengar suara si nona di luar. Sutue, apakah kau sudah selesai berlatih? Kun Leong bangkit dan membuka pintu. Li Song telah berdiri di ambang pintu memakai pakaian ringkas. Si mahasiswa yang sedang rebahan meleki matanya memandang kedua muda mudi. Kau berangkatlah dulu ke tempat tadi, ia berkata. Mengira susoknya masih lelah mereka tak berani mengganggu. Keduanya berangkat setengah berlari kembali ke tempat berlatih. Untuk keheranannya ketika mereka tiba, kedua muda mudi melihat seseorang yang sedang bersilat. Waktu ditegasi ternyata siaubian siaeseng. Heran, mengapa secepat itu? Apakah susok menggunakan ilmu Tio Xianghui, terbang di atas rumput? Kalau betul mengapa begitu cepat? Hingga aku tidak mengetahui? Betul kepandayan Tok Leong susok sukar dijajaki, Kun Leong berkata dalam hati. Si mahasiswa tengah berlatih dengan ilmu yang didapat di dinding. Setelah melakukan jurus yang ketiga puluh lima ia menghentikan latihannya. Kau berlatihlah dengan ilmu pertama yang kuturunkan, ia menunjuk si pemda si hon. Kun Leong segera bersilat dengan delapan belas jurus pukulan dewa mabuk, ia bergerak lincah. Di bawah bulan yang memancarkan sinar gilang gemilang, tubuh si pemuda berkelebat. Sebentar kesana, sebentar kesini, nyelonong dan nyeruduk tak karuhan. Tetapi setiap kali sebuah sameran dasyat keluar dari tangan si pemuda. Siobian siyeseng mengangguk tanda puas. Cepat Kun Leong menyelesaikan ilmu itu, kemudian tanpa disuruh lagi ia mengulang pukulan ilmu kedua yang diajarkan si mahasiswa. Li Song tak mau kalah, dia sungkan diam lebih senang bergerak. Nona Oe Ye menelat gerakan si sute, dia cuma paham tiga jurus. Dia terus mengulang jurus ini yang diingat, terputar bolak-balik ke pukulan pertama. Kun Leong beberapa kali membuat mahasiswa memberikan petunjuk. Setelah memperhatikan sesaat ia menghampiri si Nona. Kau pahamkan saja tiga jurus ciptaanku baik, ilmu itu nanti perlahan dapat kau minta turunkan dari sute emu. Si Nona menurut, dia menghentikan gerakannya. Ilmu ini belum kuberi nama maka tadi aku pikir apa sebaiknya kuberi nama ketiga pukulan. Sekarang aku dapat nama Sam Chie Chie Kut Hoat. Ilmu tiga pukulan peremuk tulang, tidak ada jeleknya buat itu. Sekarang perhatikanlah. Xiao Bian Xia Seng membuat sepasang lingkaran ke atas dengan kedua tangannya, ketika tangan ini turun lagi ke bawah seker, tiba menyodok ke muka. Sasaran adalah kedua pinggang lawan. Inilah jurus pertama yang kuberi nama Leong Song Choan, sepasang lingkaran naga beracun. Karena serangan ini lawan tak mungkin mengelak ke kanan atau ke kiri sebab sudah terkurung oleh sepasang tangan. Maka, ketika menyerang harus berbareng mengerahkan tenaga dalam, tanpa sungkan dan ada pikiran lain. Nanti bila sampai di puncak latihanmu tenaga dan pukulan ini akan mengikuti perasaan dan kehendak hatimu. Bila telah kena tidak ampun musuh sekali pukul terus rubuh. Jalan untuk menghindari pukulan hanya dengan mencelat ke atas atau mundur. Bila musuh mencelat mumbul kau bisa tunggu sampai ia hinggap di tanah untuk kasus li dengan jurus kedua, kalau kau tidak bisa sabar ketika musuh masih mengapung dapat kau timpali dengan jurus ketiga. Begitu pula jika musuh mundur karena serangan pertama dapat terus kau hadiahkan dengan jurus kedua yang kuberi nama. Hang Lui Sin Chiang, Kepelan Sakti Angin Geledek. Menerangkan si mahasiswa sambil melakukan gerakan. Mendadak sodokan yang ke muka mendadak balik akan kemudian langsung menghantam ke arah dada. Pukulan ketiga ku sebut Hek Hau Wuhun Ke Chiang. Pukulan harimau hitam membuka dan meremuk, sasarannya dapat kau arahkan kedua kaki lawan dan punggung sekaligus. Pukulan ini membawa tenaga tersembunyi yang menyusup mengenai atau memukul lawan. Dengan menggunakan tenaga penuh lawan tidak berani menggunakan keras lawan keras, karena tenaga yang berbalik dari pukulan menusuk masuk langsung menghantam bagian lemah. Ilmu ini boleh dikatakan telengas, hampir semua pukulan dilontarkan tanpa berpikir dan mengingat akibatnya. Kecuali kau sudah dapat mengatur dan mempergunakan tenagamu sesuka hati barulah tiap pukulan boleh dikatakan tidak jahat, maka hati dalam menggunakan pukulan itu selain menghadapi musuh tangguh. Xiaobian Xiaoseng menyampok dengan tangan kanan, adalah ketika tangan turun sebuah sampokan lain dari tangan kiri mengarah ke atas. Angin tenaga kedua sampokan mengeluarkan suara sambaran. Dapat dibayangkan betapa besar tenaga pukulan. Lebih hebat pukulan itu memergunakan telapakan tangan yang dimiringkan. Pukulan yang begini justru lebih hebat dan berbahaya daripada pukulan biasa dengan tangan terkepal. Penaga telapakan miring dapat menyampok hingga tembok gempal dan sekaligus bisa menembus membelah lima buah bata yang ditumpuk jadi satu. Pukulan begitu sesuai dengan keinginan hati si Nona karena tidak ruwet, cepat dia mengerti. Dalam dua kali menirukan dia telah paham menggunakannya. Disebabkan ilmu Sam Chiyo Chuyakut berpokok pangkal pada perasaan hati, kita dapat mempergunakan sesuka hati jika sudah mengerti betul. Misalnya kita bisa menukar tangan dengan kaki, mengganti pukulan kiri dengan pukulan kanan dan seterusnya. Hingga dengan demikian semua mengandung 12 tipu perubahan. Hanya jangan lupa ketika kau mempergunakan pukulan itu perasaan hati harus terpusat ke tempat yang diarah. Dengan begitu kau tidak akan kecewa dengan keistimewaan pukulanmu. Lihat, Siobian Siyeseng menyambung. Lah mencelat ke barat, ke timur, ke utara dan ke selatan. Betul saja terjadi 12 perubahan menggunakan ketiga pukulan istimewa. Li Song Girang mengetahui semua perubahan tipu ketiga pukulan. Tidak usah terlalu susah payah melatih dia memahami inti pelajaran baru tersebut. Memang sepacati kata si mahasiswa ilmu ini sesuai dengan bakat dan sifatnya. Sayang dia membutuhkan waktu yang agak lama buat latihan tenaga dalam, hingga sekarang belum dapat menggunakan ketiga jurus pukulan secara sempurna. Waktu si nona selesai berlatih, Kun Leong pun bersamaan menghentikan latihan pukulan bintangnya. Ia dapat banyak kemajuan. Ia hampirkan kedua orang. Eh Siowocu, apakah kau tidak lelah? Si mahasiswa tertawa bertanya. Siowocu siok, mengapakah selalu panggil ia Siowocu? Namanya bukan Siowocu, ia si hon bernama Kun Leong. Si nona eil mentersenyum menanggapi. Aku tahu, aku lebih senang memanggil orang dengan apa yang ku suka. Aku panggil Siowocu peduli apa, siapa yang melarang. Dalam mendongkol juga aku memanggil Siowocu wengusi orang tua kolot. Ah kau, tidak boleh begitu. Terhadap orang lain mungkin menyebabkan orang jadi gusar, Leong menjelaskan. Namaku juga bukan Siowocu siok, kenapa kau panggil begitu? Ini lain, Siowocu siok hanya sebuah panggilan, membantah si nona. Timbul dalam pikiran si mahasiswa gendeng suatu kenakalan buat menggoda si nona jel. Kalau begitu siapa panggilanmu, apakah aku harus selalu menyebutmu? Nona kecil, ia tertawa. Tidak bisa, Leong berubah merah wajahnya. Lalu siapa namamu, si mahasiswa menegas pura kaget. Dalam hati setiap pemudi ada perasaan malu jika ditanyai tentang nama oleh seorang pria, apalagi bila pemuda itu ada hasrat dipenujui oleh si si pemudi. Begitupun dengan Nona Oeye, selebar mukasi Nona dirasakan panas sekali. Keinginan hati ada untuk menjawab, namun apa daya tenggorokan serasa terkancing. Akhirnya terpaksa diakluarkan juga jawaban itu. Aku si Oeye, suara si Nona makin perlahan sambil tunduk, namaku, tentang itu kau dapat tanya pada Suteye. Si mahasiswa tertawa terbahak. Kun Leong pun turut geli, tidak nyana seng suci yang biasa berhati keras untuk menyebutkan namanya saja sekarang tidak berani. Si Nona deliki Suteye-nya. Abu sudah kasih tahu namaku, kini giliranmu, setelah menindih perasaannya Li Song berpaling pada si Siowu Susiok. Aku tidak mempunyai nama, menjawab si mahasiswa masih tertawa. Tidak adil. Biar bagaimana kau harus mempunyai nama, berseru Nona Oeye geli. Bukan salahku, suhu sendiri tidak memberi aku nama, Siaw Biansia Seng Goyang Kepala. Apa salahnya kalau sekarang punya, nama tidak beli saja masa tinggal pungut tidak mau koma. Oh ya ya. Betul juga. Kalau begitu yang kau mau, bagaimana pendapatmu jika aku pakai nama Lan Hoa, Angrek, supaya manis. Itu nama perempuan. Kun Liong dan si mahasiswa tertawa gelak. Bagaimana kalau dengan Teng Giap yang artinya puncak. Kerusakan, Seng Sastrawan bertanya lagi sambil terus pegangi perut. Jangan semelarangan pakai nama, salah arti bisa celaka, Sinaw Na ikut tertawa besar. Ah, cari nama saja susah sekali, Siaw Biansia Seng Garuk Telinga, biarlah aku pakai nama Kongcu, Tok Liong Kongcu. Alangkah menereng. Tanda pisah M. Ia terus tepuk dada. Bersama si Nona yang cekikikan Kun Liong tertawa. Seperti yang kebagusan pakai nama Kongcu segala, si Nona Oeye menyemprot. Karena Kongcu berarti tuan atau majikan muda. Apakah artinya sebuah nama? Kalau aku pakai nama Liehiap, pendekar wanita, siapa berani usilan? Tertawa si mahasiswa. Mereka tertawa lagi. Akur. Aku setuju susok memakai nama Tok Liong Kongcu, sambil batu Kun Liong mengeluarkan kata yang pertama menyatakan keakuran. Hahm. Sekarang engkau membela orang, si Nona mengeluarkan suara dari lubang hidung, dia jebikan bibirnya pada Kun Liong. 39. Heh, apa, suara si pemuda tidak tegas, ia heran. Apalah yang kau katakan kemarin malam ketika pertama keluar Chiu-Ciu? Sekarang berhadapan orangnya coba kalau kau berani mengatakannya sekali lagi, Li Song berkata perlahan. Seng Sutae sadar. Kemarin baru saja ia mengejek si mahasiswa sudah tua. Pemuda Si Hon tidak bisa membantah, tanpa merasa mukanya merah sendiri. Untung si mahasiswa tidak memperhatikan dan masih tertawa. Li Song tidak mendebat lagi, dia rasa nama itu cukup baik dan sesuai dengan si orang yang aneh. Dan sejak saat itu secara resmi orang yang bergelar si Yau Bian Sia Seng mempunyai nama Tok Liong Kong Chu. Si mahasiswa menunggu sampai mereka reda tertawa, kemudian ia loloskan serangka pedang Kun Liong dulu yang terselip di berbokongnya. Mari aku ajarkan ilmu pedang yang tak ada keduanya di dunia. Ia bergerak gesit, tiba membalik dan ujung serangka pedang telah menusuk ke muka. Si mahasiswa melanjutkan bersilatnya. Sarung pedang gesit menusuk dan membabat, terutama gerakan ke muka berat serta antap menindih lawan. Paling akhir ia gerakan serangka pedang ke atas, secepat kilat menindih ke bawah. Inilah gerakan bintang jatuh dari langit SBG jurus penutup dari Kiuk Witul Yeseng, sembilah setan menggempur bintang, yang terdiri dari 81 jurus. Dengan itu aku pertama kali menindih Kim Poan Kuampit, si mahasiswa berkata. Kun Liong sangat memperhatikan, mendapat kenyataan pelajaran berbeda dengan ajaran yang pernah diberikan Tuyahun Kiam. Semua tenaga salurkan ke tangan menindih. Sedang pelajaran Seng Guru melarang menggunakan sepenuh tenaga dalam memainkan pedang. Setelah Kun Liong berlatih dua kali, mereka menghentik melatihan. Putri Malam sudah nalak ke atas menunjukkan hari hampir tengah malam. Kita pulang sambil berlatih lari cepat dari Sing Heng Taipo, Siao Bian Sia Seng mengajak. Li dan Kun Liong tertawa. Sing Heng Taipo ialah julukan salah seorang dari kawanan pendekar Liang San yang dapat berjalan laksana terbang. Kau kerahkanlah tenaga ke kaki muka pertama kali melompat, waktu hendak hinggap sampai tanah alihkan tenagamu ke kaki yang lain untuk melompat. Jadi begitu sampai tanah kaki pertama kosong hanya seolah menotol sudah meloncat kembali membantu kaki lain. Begitu berganti seterusnya, si mahasiswa menjelaskan. Ia memberi contoh mencelat dulu ke muka, benar saja gerakannya enteng seperti menjangan melompat. Dalam beberapa lompatan ia sudah mencapai beberapa tumbak ke muka. Kedua muda mudi meniru, mereka pun merasakan begitu. Cepat mereka bertiga sudah menembus deretan pohon rimbal kecil. Heran biasanya waktu hinggap tenaga harus dipusatkan ke kaki, tetapi sebaliknya Tok Liong susok menyuruh kosongkan. Pantas rupanya ahli lewekang dengan begini jika hinggap tidak menerbitkan suara, berpikir si pemuda Sihon. Kun Liong belum menginsyafi sebagai taraf permulaan belajar silat adalah melatih kaki supaya kuat, agar tidak gampang dirubahkan dasarnya. Sebagaimana juga pohon bila akarnya telah kuat, meski cabangnya banyak dan berat ketika tertiup angin tidak akan roboh. Bila dasar telah kuat akan belajar sesukanya seperti si pemuda sekarang tidak ada halangan karena ia memiliki dasar latihan untuk mengimbangi. Kurang percaya akan kekuatan tenaga lompatan, suatu ketika Kun Liong sengaja tidak mengosongkan tenaga yang tersalur ke kaki. Hampir saja ia terjerumuk gusrup karena tenaga injakan terlampau berat, untung sebat ia bisa mengimbangi dengan menyalurkan tenaga ke kaki lain. Sekali jejak enteng sekali ia kembali meleset ke muka seperti tadi. Barulah ia insaf ini pun termasuk latihan tenaga dalam bagaimana Kero menggunakan serta menyalurkan tenaga, diam ia besar hati. Menyaksikan si Sutei hampir terjungkali song tertawa menyoraki. Si Nona kini jadi sangat patuh pada apa yang diajarkan Tok Liong Kong Chu. Bahkan dia tambah tenaga supaya lebih cepat melompat, mereka seperti berlomba kembali ke rumah tempat menginap. Malam itu kedua muda-muri tidur nyenyak dan bermimpi yang bagus. Keesokannya Li Song bangun pagi sekali. Setelah Dandan dia mengintip ke kamar si Sutei. Tok Liong Kong Chu tidak ada, sedang Kun Liong masih nyenyak tidur. Terpaksa dia bangunkan si Sutei. Habis Kun Liong mandi, mereka berdua bersantap tanpa si mahasiswa. Chuan Rumah pun tidak mengetahui kemana perginya tamu yang satu lagi. Setelah sarapan Li Song ajak Seng Sutei menuju gua kemarin. Dekat batu tempat mereka berlatih terdapat bekas gundukan api yang baru saja dipadamkan. Benar dugaan mereka ketika sampai si mahasiswa berada di sana sedang duduk bersila di atas batu empat persegi. Luka kedamu karena tusukan sudah sembuh, jika kau berdua akan berangkat sekarang tidak halangan, ia berkata pada Nona Oe Yee. Li Song berat harus berpisah dengan si Syao Susiok, dia rasa baru sekejap saja mereka berkumpul. Kun Liong menjelami perasaan sucienya, ia nalangi bicara. Kita tidak tergesa berangkat, satu hari lagi istirahat tidak apa sekalian lihat keramaian isi gua. Besok kita dapat berangkat, Tok Liong Kong Cu mengangguk. Apakahkah sudah dahar Syao Susiok? Kita bawakan makanan dari terigu, si Nona berkata halus. Sudah, aku sarapan daging lezat kelinci liar yang banyak terdapat di sini, si mahasiswa tertawa. Ia bangkit mengawasi batu yang didudukinya. Batu berharga ini beratnya antara tiga atau empat ratus kati, di bawahnya pasti mengandung rahasia. Syao Chu kau pegang ujung situ, kita bersama balikan batu tersebut. Jika aku sendiri dikhawatirkan rusak, Kun Liong menurut, ia terus membungkuk mengerahkan tenaga. Hati mereka jungkirkan ke samping hingga bagian atas di bawah dan bagian bawah ke atas. Hei ada lubang, berseru si Nona tiba. Ketiga orang memperhatikan, di bagian bawah tepat tempat batu tadi terdapat sebuah lubang yang hanya tiba masuk tubuh seseorang. Ke bawah tidak kelihatan apa karena gelap tekat. Apaku kata, dugaanku tepat. Sebuah jalan rahasia untuk masuk dan keluar gua jika sudah tidak bisa molos dari pintu sesungguhnya. Tapi yang lebih penting rahasia di batu ini, si mahasiswa menunjuk. Waktu kedua pemuda-pemudi mengawasi kepermukaan batu, samar tergambar sebuah pahatan besar orang sedang bersilah. Tidak salah itulah gambaran yang mereka cari. Hanya karena sudah terlalu lama menempel tanah dan terkena hawa dingin, batu itu jadi sangat kotor serta ditumbuhi lumut hijau seputarnya hingga gambar hampir tidak tampak. Siaw Bian Sia Seng meletakkan telapak tangan di permukaan batu dengan mengerahkan tenaga. Seolah hawa panas menerobos dari tangannya tanah dan lumut yang melekat jadi kering, kemudian mengelupas berjatuhan sendiri. Sekali mengebas dengan lengan baju permukaan batu itu berubah hitam mengkilap. Kini tampak nyata yang terdapat di permukaannya, sebuah gambar pahatan besar karena biasanya berisi sembilan gambar. Jurus terakhir orang tengah semedi ini merupakan Orang yang sedang paisu, memberi hormat dalam gerakan ilmu silat, hanya berbeda kalau tangan kanan benar seperti gerakan menyembah di muka dada tangan kiri telapakannya miring ditekuk sedikit menempel ke telapakan kanan. Si mahasiswa lalu duduk di atas batu mengepos tenaga dalam, ia mencelat menirukan jurus terakhir di dinding. Tangan kiri terkepal tangan kanan menusuk ke atas. Penaganya benar tepat, tangan yang terkepal di muka dada merupakan garis pembelaan yang kuat sementara tangan yang terkepal di muka dada merupakan garis pembelaan yang kuat sementara tangan kiri menjujuk ke atas pada Seng lawan. Dengan demikian berakhir semua ilmu peninggalan orang di gua. Xiao Bian Sia Seng punya satu pikiran, ia menoleh pada Kun Liong. Xiao Chu, kau seranglah aku secepatnya. Aku akan coba ilmu ini dengan kepandayan dari kaum kita. Si pemuda mengiakan. Awas! Ia berseru, tangannya bekerja menjojoh ke muka orang. Tapi ia hanya mengerahkan tenaga setengahnya, ketika si mahasiswa menyempok dengan jurus ketiga di dinding ia terhuyung hampir terguling. Li Song Minggir menghindari tertumbuk tubuh si pemuda. Kun Liong dapat menguasai dirinya. Kau jangan ragu Xiao Chu, seranglah sepenuh tenagamu. Dengan begitu kau baru memandang mata pada aku si mahasiswa Rudin, tertawa si mahasiswa. Baik, menyahut yang ditegor. Si pemuda bersiap, mendadak ia mencelat mengirimkan sebuah jotosan dasyat ke arah dada Seng Susiok. Si mahasiswa mendak ke samping, tangan kiri di dada menahan serangan si pemuda di barengi tangan kanan menyabet kaki menurut jurus ke sembilan belas. Kun Liong kaget tak terkira merasakan samberan hebat di kaki, ia mencelat mumbul ke atas menghindari. Oh, kiranya kalau sedang demikian aku harus susili dengan jurus ketiga putuh enam. Apabila musuh lihai bisa menemdang tangan kiri yang terkepal di muka dada sudah melindungi. Sungguh sempurna, berpikir Xiao Blan Sia Seng. Ia tidak meneruskan serangannya, Kun Liong telah hinggap di tanah selamat. Si mahasiswa terbengong sesaat. Orang yang mendiami gua ini bukan sembangan, kepandainya tidak berada di bawah suhu. Musti lihai, cuma sayang aku tidak mengetahui siapa orangnya. Aneh sekali, terang orang itu dalam menciptakan pukulan sudah menyelami kepandainya mirip ciptaan suhu Tayet Im Yang Toat Bengkun, ilmu tunggal mengejar nyawa. Kalau begitu ia pun sudah mendalami dan memahami inti pelajaran ilmu silat, hingga ciptaannya tidak kalah dengan suhu punya, aku harus hati. Terhadap ciptaan kepandainya seseorang di dunia persilatan, jika tidak aku bisa bikin jatuh pamer dan nama suhu. Beruntung pemuda sihan itu menganjurkan aku menyelidiki ilmu tersebut, Tok Liong Kong Chu berkata pada dirinya sendiri. Melihat kedua keponakan murid mengawasi keheranan si mahasiswa sadar. Ia menunjuk lisong sambil tertawa. Kau duduklah di batu itu melatih tenaga. Si Nona menurut, ia segera bersila di atas batu mengerahkan luakang. Di luar dugaan dia, merasakan hawa dingin meresap ke tulang sunsum, baru seminuman teh dia tidak kuat menahan hingga giginya bercaterukan. Si mahasiswa tertawa, ia ulurkan jarinya memotol ke punggung lisong. Si Nona rasakan sebuah hawa hangat menerobos dari tempat itu mendorong ke dalam tubuh, dia tahu seng susyok membantu latihannya. Dia kerahkan tenaga buat terus melatih luakangnya. Kira seminuman teh lagi si mahasiswa menarik tangannya, lisong pun telah merasakan tak kuat. Dia mencelat berbangkit. Batu itu kebanyakan berasal dari pegunungan barat, rupanya sengaja dibawa ke sini oleh penghuni gua buat melatih diri. Berlatih beberapa hari di situ hasilnya lebih menang daripada berlatih biasa beberapa bulan. Melatih diri beberapa bulan kau akan memiliki tenaga dalam hasil latihan dari bertahun, Tok Liong Kongcu menerangkan. Kun Liong tertarik, ia ingin mencoba. Ketika berlatih ia kuat sampai kira sebatang hiu yang disulut. Sudah bagus, kau telah memiliki dasar. Perlahan kau dapat berlatih terus. Sekarang aku ingin menyelidiki suatu hal, ruang ceglokan itu mencurigakan tampaknya seperti dibuat oleh tangan manusia. Apa yang tersembunyi di balik dinding tersebut, menurut jurus ke-35 aku harus bersilah menghadap ke arahnya dan tangan kiri menghantam ke muka. Tangan kanan menotok ke bawah sudah menemukan rahasia jalan di bawah tanah. Si mahasiswa duduk di batu empat persegi dengan membelakangi gambar di dinding, perhatiannya ditujukan ke dinding ceglok di muka. Ia ayunkan tangannya ke muka sambil salurkan tenaga dalam. Tenaga pukulan tepat mengenai dinding, terdengar suara, bong. Siaobian Sia Seng tambah tenaganya mencoba lagi dua pukulan berturut. Terdengar, bong, bong. Malah karena kerasnya tenaga yang menembus terdengar suara, gemah berbalik bong, bong perlahan dari balik dinding. Si mahasiswa tersenyum mengawasi kedua muda-mudi. Ruangan rahasia, di balik dinding ada sebuah kamar lain, Tok Liyong Kong Chu bangkit menghampiri Li Song dan Kun Liyong turut merubung. Pasti ada rahasianya untuk membuka dinding. 48. Setelah mengawasi sesaat ke dalam lubang rahasia, Siaobian Sia Seng memperhatikan sekitar dinding. Di pojok atas ia melihat batu dinding yang agak menonjol. Si mahasiswa menjejak mencoba menekan, tetapi tidak berhasil. Batu itu tidak bergeming. Ia ulangi lagi mencelat ke atas, kali ini tangannya menarik. Batu dinding yang menonjol bergeser ke kanan sedikit. Si mahasiswa tambah tenaga menarik ke kanan terus. Tiba dinding gua bergerak dan sebuah pintu rahasia terbuka ke dalam. Li Song yang tepat berdiri di mukanya pertama kali melihat gerakan tersebut. Dia terpekik melihat keadaan di dalam, saking kaget tangannya menyekal keras lengan si Sute. Di dalam terlihat pemandangan luar biasa. Ruangan itu merupakan sebuah kamar batu yang lebarnya tiga kali ruangan gua di muka. Di sebelah kanan terdapat sebuah batu hitam lagi seperti batu hitam pertama hanya lebih kecil, dan yang lebih menyeramkan di atasnya bercokol sebuah kerangka manusia dengan sebuah golok hijau tertancap di samping. Persis di dinding di mukanya menyandar sebelah kerangka lain. Si mahasiswa tidak berani gegabah, ia takut ruangan dipasangi jebakan. Kau tunggu dulu di situ, ia berkata setelah memperhatikan sesaat. Tubuhnya kemudian enteng mencelat masuk. Ketika hinggap di tanah ia tidak melihat perubahan gerakan apa, ia tahu kekhawatirannya tidak beralasan. Tangannya menggapai ke arah kedua muda-mudi. Li Song paling dulu mendekati karena. Li Song terpekik hebat, saking takut dia sampal memegangi lengan si Sute dengan keras. Di dalam tertampak pemandangan yang luar biasa. Di atas sebuah batu hitam lain bercokol sebuah kerangka manusia dengan sebilah golok hijau tertancap di sampingnya, yang aneh dari kerangka pada kakinya sebatas lutut ke bawah tidak ada seperti dibuntungi orang. Persis di dinding mukanya menyandar sebuah kerangka lain. Hatinya masih bergebar. Tok Leong Kongcu menghampiri kerangka di bata. Ketika diteliti kerangka itu aneh, pada kakinya dari lutut ke bawah tidak ada. Tampaknya memang sengaja dikutungi atau orang jompo asal hingga selalu duduk di batu tersebut sampai saat ajalnya tiba. Tangan kanannya menunjuk ke tanah di hadapan, tangan kiri memegang sebuah serangka golok. Sedang di lengan kanan mengait tali sebuah kantong hijau yang terletak di belakangnya. Siau Bian Sia Seng mencabut golok yang tertancap di samping. Ia tidak sukar menarik, golok itu karena sangat tajam bisa menembusi batu. Waktu diangkat golok yang berukuran biasa ini enteng tapi antap, warnanya hijau muda seperti pucuk daun. Ketika diperhatikan golok tersebut mulus bagaikan terbuat dari batu kemala, di ujung dekat gagang terdapat dua huruf yang diukir dengan warna mas berbunyi, ceng leong. Si mahasiswa angsurkan pada nona OEY Seraya A tersenyum. Golok mustika lagi, sudah kemauannya milikmu. Li Song menyambuti untuk dilihat bersama si pemuda. Ketika dia mencoba membacok ujung batu hitam gompal, dia jadi girang dan terkejut. Siau Bian Sia Seng sudah mengambil sarungnya, serangka ini terbuat dari kulit yang sangat liat berwarna hijau. Bersama goloknya merupakan benda aneh, entah terbuat dari bahan apa. Waktu diditegasi di lubang serangka tersembul secari kertas halus. Hati si mahasiswa menariknya, ternyata selembar kulit yang sangat tipis dan bening ditulisi dengan huruf indah serta gagah. Tulisan itu berupa sebuah syair yang terdiri dari empat baris. Asal tanah kembali tanah, sahabat mana sudi bercapai lelah. Malang melintang mengandalkan senjata untuk disebu orang gagah. Oleh perasaan hati semua kalah. Sebagai seorang sastrawan si mahasiswa mengerti isi yang dalam dari tulisan tersebut. Sungguh indah. Sungguh indah, ia berseru. Kedua muda-mudi ingin tahu, mereka turut membaca. Si mahasiswa masukkan tulisan ke dalam saku. Li Song sarungkan goloknya dengan hati puas. Ketika mereka periksa isi kantong kulit di dalamnya hanya senjata rahasia yang terbuat dari tulang putih. Bentuknya bulat seperti biji catur. Siowian siaseng hampirkan kerangka satu lagi, setelah memperhatikan ia jemput dua buah senjata biji catur putih dari atas tanah. Ciam Pue si pemilik gua, kerangka lain adalah musuh yang menyatroni. Tetapi ia dapat dibinasakan dengan pukulan hebat hingga tulang iga dan dadanya remuk. Setelah dilukakan senjata rahasia, si mahasiswa menunjuk kerangka yang tidak berkaki, melihat gaya tulisannya ia pasti seorang yang pandai. Siow Chukau kembali ke rumah penduduk pinjam alat untuk mencangkul, kita penuhi permintaan Chiano Etap. Kun Leong berlalu diiringi si Nona. Sementara menanti mereka kembali, Siowian siaseng semedi di batu hitam pertama. Tidak lama dengan menunggang kuda kedua orang kembali. Pemuda Sihan membawa dua buah pacul. Berdua si pemuda, Siowian siaseng mulai mencangkul tanah yang ditunjuk si rangka buntung. Sampai sewatas pinggang mereka tidak mendapatkan apa yang aneh, mereka rasa cukup dalam. Hali sekali si mahasiswa pindahkan kerangka berkaki kutung ke dalam lubang. Sudah. Itu mereka uruki lagi lubang tersebut hingga tanah rata sebagai asal. Orang Siow Chukau keleong dapat menduga jauh, dalam hal ini tersangkut soal balas-membalas yang tidak ada habisnya. Penghuni gua berkaki buntung pasti banyak mempunyai musuh semasa hidupnya. Maka ketika menanam kerangkanya si mahasiswa tidak rupakan sebagai sebuah kuburan supaya orang tidak cari pembalasan dengan mengganggu orang yang sudah mati. Kita kubur sekalian kerangka musuh Chiampo'e itu, ia berkata. Mereka tanam kerangka JG1 di sebelah timur dekat dinding, kerangka ini utuh seperti kerangka manusia biasa kecuali tulang dan dada yang patah serta remuk. Selesai mengubur mereka ratakan tanah dalam kamar batu, karena tanah itu terdiri dari pasir dan debu segera keadaan balik seperti asal seolah tidak ada bekas penguburan. Hari ini kita bermalam di sini saja, sekalian kau berdua latihan tenaga, berkata si mahasiswa sambil tertawa. Ia bersama Kunlion gusur batu di luar ke dalam kamar baru. Mereka letakkan berhadapan dengan batu yang satu lagi, masing dekat dinding. Ilmu pukulan di dinding tidak cocok buat kau, aku akan ajarkan pada suci ilmu. Kau berlatihlah sendiri di batu menurut petunjuk, si mahasiswa berkata pada Kunliong. Ia terus kasih petunjuk kera berlatih nafas di batu. Mengapa tidak cocok buat ia, siow su siok? Li Song bertanya selesai orang bicara. Ia berhati wulas asih, apa yang akan dikerjakan ditimbang dulu akibatnya. Sedang ilmu itu apa yang terpikirkan terus dikerjakan, maka jika ia berpikir dulu sebelum memukul tenaga pukulan sudah kehilangan daya gunanya bila mengenai sasaran, ia menjawab. Kenapa bisa begitu? Si Nona bertanya lagi. Kalau tidak ditunjukkan tidak percaya, baiklah aku jelaskan. Si mahasiswa duduk bersila di atas batu, ia buka baju bagian muka hingga sebatas dada ke atas terbuka. Si Nona jadi merah mukanya menyaksikan pertunjukan itu. Tetapi ia tidak menghiraukan, malah memberikan penjelasan. Menurut penganut ajaran orang Hindu, India, yang dikembangkan oleh Tatmo Chowisu di sini dan diikuti oleh ahli lewekang yang sempurna, kekuatan hidup manusia itu berasal dari jantung sebelah kanan. Maka pertama latihan tenagamu harus dipusatkan dari sana terus ke seluruh tubuh dan berakhir kembali ke jantung sebelah kiri. Bila latihanmu cukup tenaga akan menurut perintahmu dan berjalan sesuai dengan kehendak hati. Sekarang ambillah batu kecil, timpuk bagian badanku yang terbuka. Kau akan menyaksikan tenaga membal yang dipunyai setiap manusia. Si mahasiswa mengakhiri keterangan dan meramkan mata. Di tubuhnya kelihatan seperti menonjol sebuah benda sebesar telur ayam yang terus berpindah. Li Song mengambil beberapa butir batu dan menimpuk ke tubuh orang. Setiap batu itu hampir mengenai tubuh bulatan telur mengikuti sampai, seolah mempunyai tenaga memukul batu yang datang terpental balik. Kun Liong kagum, ia turut mencoba. Ia menimpuk ke leher, batu terdorong jatuh oleh tenaga bulatan yang tiba. Ketika Kun Liong mengarah kepala bulatan ini tidak nampak, tetapi batu terlempar jatuh oleh getaran kulit kepala. Paling akhir si pemuda menimpuk keras ke jalan darah tayat hiat di iga kanan. Bagian ini seakan menyedot ke dalam batu Kun Liong hingga menempel, ketika si mahasiswa melepaskan batu itu melayang menyambar muka si pemuda. Kaget sekali Kun Liong miringkan kepala baru, dapat terhindar. Si mahasiswa meleki mata. Jelas ia tersenyum. Kedua muda-mudi mengangguk saking tertarik. Entah berapa tahun lagi mereka dapat berlatih sampai di puncak kesempurnaannya. Memang sukar untuk berlatih sempurna sampai di bagian kepala dan alat lain yang lemah, bertahun dibutuhkan untuk tekun meyakinkan. Siow Chu kau berlatihlah di batu kecil itu, 36 jurus tinggalan Chiampo E di sini akan kuturunkan pada keponakan muridku yang manis ini. Li Song jengah, tapi dia tidak membantah. Dia terus duduk bersilah dengan diberi petunjuk si mahasiswa. Kun Liong tidak alpa, latihannya mengalami kemajuan. Kini ia dapat bertahan kira dua batang sulutan hiu dalam melatih di atas batu ajaib hitam. Untuk mencapai hasil yang serupa si Sutue, Li Song masih harus dibantu tenaga yang disalurkan si mahasiswa. Siow Bian Siah Seng memecahkan dasar kepandaian tinggalan di gua. Setelah berlatih tiga kali berturut muda-mudi itu muai merasa pegal, si mahasiswa pun menarik jarinya dari pinggang si nona. Li Song mencelat bangkit menghentikan latihan, ditelat oleh Seng Sutue. Waktu tadi Kun Liong balik ke gua ia membawa Ceng Liong kiam. Ia loloskan pedangnya dan mulai berlatih dengan ilmu yang diajarkan tadi malam. Li Song gatal tangannya, tidak mau kalah dengan si Sutue dia loloskan Ceng Liong tuh. Mari kita adu senjata Sutue, masa aku takut pada pedangmu, si nona betul terus membacok. Terpaksa Kun Liong angkat pedang Ceng Liong menangkis, terdengar suara nyaring beradunya kedua senjata sampai mengeluarkan lelatu api. Kedua orang terkejut, cepat mereka memeriksa senjata masing. Keduanya tidak ada yang gombal. Ceng Liong kiam dan Ceng Liong tuh seolah saudara kembar. Pasti membawa kisah yang menarik hingga bertemu kembali, sayang aku tidak tahu riwayatnya, si mahasiswa tertawa. Li Song cuma berhenti sekejap dan menyerang kembali, Kun Liong melayani dengan ilmu yang baru dipelajari maka gerakannya masih kaku. Si nona gembira di atas satu US bergerak, ruangan itu memang cukup untuk mereka saling geberat. Karena asik kedua muda mudi sampai melupakan mereka sedang menginjak kuburan orang angkatan tua. Sehabis mengirimkan serintasan serangan Li Song loncat mundur, dia bersiap maju lagi. Aku harap saja Ciam Pue yang berada dalam tanah tidak gusar tempat istirahatnya dipakai main oleh golongan yang muda guna berlatih senjatanya sendiri, Siao Bian Sia Seng berkata tertawa. Kedua saudara seperguruan sadar. Di sini ternyata lagi kaumnya kalau perlu tidak menghiraukan aturan tetek bengek, Seng Sucou tidak pernah mengeluarkan larangan atau aturan tidak boleh begini harus begitu dan sebagainya. Semua diserahkan kepada orangnya sendiri asal tidak melakukan kejahatan. Li Song tertawa, baru dia akan menjawab si mahasiswa bangkit dari duduknya. SSTTT, ada orang pandai mendatangi, ia berkata perlahan. Tubuhnya meleset keluar kamar, waktu hingga benar saja terdengar suara orang di luar gua. Sahabat di dalam, keluarlah sebentar untuk pasang ngomong, suara itu santar mendatangi hingga mengetarkan gua. Ketika lenyap di mulut gua muncul seorang lelaki tinggi besar. Melihat si mahasiswa di dalam orang itu terus menjurah. Karni ingin minta sesuatu barangmu sahabat, ia berkata. Baru akan membalas, si mahasiswa merasakan suatu sambaran angin dari muka. Tahulah ia lawan mendahului turun tangan keji tanpa sungkan. Si mahasiswa tertawa dingin, ia balas menjurah sambil kerahkan tenaga balasan. Barang apakah itu, ia menjawab. Suaranya mengatasi lawan. Satu bentrokan tidak bisa dicegah. Si orang asing merasakan tenaga balik yang hebat. Hampir ia terhuyung dari mulut gua, dengan mengerahkan tenaga cian kintui, beratkan tenaga seribu kati, barulah ia terhindar dari bahaya terlempar. Sekai gebrak mereka dapat mengukur tenaga masing. Si pendatang terkejut mengetahui lawan sangat tangguh. Ia tidak berani sembarangan lagi, suaranya pun berubah lunak. Aku perlu sebuah kitab. Si mahasiswa loloskan serangka pedang dari belbokongnya. Menyesal di sini tidak ada kitab. Yang aku punyai hanya serangka pedang, jika kau suka terimalah. Diiringi seruan si mahasiswa melontarkan sarung pedang yang pesat menjurus kepada lawan. Si lawan berseru kaget, ia tidak mempunyai kesempatan lagi mengelak. Satunya jalan menghindari hanya dengan meloncatkan diri dari tanjakan batu, tidak sangsi ia mencelak dan enteng hinggap di tanah yang beberapa tumbak jaraknya. Xiao Bian Xia Seng tidak tinggal diam, ketika menyerang ia susuli ke mulut gua dan mencelak menirukan lawan. Sambil badan mengapung tangannya menyambar serangka pedang yang tengah melayang. Lawan di bawah sangat gelusar dua kali dirinya hampir dipecundangi, mengetahui musuh masih di atas udara sebelum bersiaga ia dahului menyerang. Hantaman itu ditujukan ke dadasi mahasiswa dengan tenaga penuh. Oh, ia pergunakan tenaga perkong chiang, pukulan membelah udara. HHM, berpikir orang yang diserang. Waktu serangan hampir sampai si mahasiswa jumpalitan. Pukulan itu leput, dibarengi turun ia balas menyerang dengan tipu kiehang tengkau atau burung hang berbalik tenggiling melejit. Lawan tidaknya na gerakan sarung pedang secepat itu, ia mencelak mundur dua tindak. Siau Bian Sia Seng hinggap di tanah, musuh tidak memberi kesempatan terus bergerak merangsek. Tangannya, Saban menyangkermu untuk merebut serangka pedang disertai jotosan dasyat. Si mahasiswa melayani dengan kesebatan, sarung pedang lincah mengirimkan totokan ke jalan darah orang. Dari yang diserang berbalik ia menyerang bertubi hingga musuh keripuhan. Sarung pedang seperti mengikut gerakan lawan. Suatu ketika si orang asing berseru sambil meloncat mundur karena ia rasakan tangannya kesemutan akibat Pai Keng Hiat di siku terbentur ujung serangka pedang. Keras sedikit ia akan rasakan akibat lebih hebat yaitu lumpuh atau gagu. Baiklah dalam tangan kosong aku mengaku kalah. Coba apakah dalam memergunakan senjata kau bisa lebih unggul? Ia berkata. Baru sekarang si mahasiswa berkesempatan memperhatikan lawan. Orang tingginya, enam kaki lebih, memakai pakaian yang terbuat dari kain kasar tanpa lengan yang dikerobongi kulit macan tutul dan mengenakan kopiah dari kulit binatang pula. Di punggungnya terselip sebuah tumba bercagak tiga serta semacam jaring untuk menangkap binatang buas. Mukanya kemerahan dengan ditumbuhi berwok rata seputarnya. Selesai berkata ia loloskan kedua senjata dan mulai menyerang. Dengan senjata tumbak yang panjang di tangan kanan ia terusan menikam, jaring di tangan kiri digunakan menungkrup lawin atau disebar di tanah supaya diinjak lawan untuk kemudian digentak serta melibat kaki. Boleh dikata senjata ini termasuk aneh, mau tak mau perhatian lawan terbagi. Jika perhatian terikat pada jaring, tubuh orang akan tertembusi senjata yang panjang. Inilah senjata yang digunakan pemburu gagah untuk berburu binatang buas. Ketika binatang berbalik menyerang terus disergap jaring dan dipapaki tusukan senjata. Mereka sudah gapah serta biasa menggunakan kedua alat berbareng. Tetapi terhadap siau bian siau yang kedua senjata tidak mempan, si mahasiswa tidak gampang buat di jaring. Gesit sekali tubuhnya molos dari setiap sergapan, dengan jurus kyu kui itu lia seng, sembilan setan menggempur bintang, ia membuat tawan jadi pusing kalang kabut. Pada jurus menentukan si mahasiswa menyontek dengan serangka pedang diiringi tendangan kilat ke arah pergelangan tangan kanan. Penaga lawan lumpuh, tumbak dan jaringnya terlempar disertai tubuhnya mencelat mundur. Hajar saja, terdengar seruan halus dari atas. Si orang asing heran, ia dongak ke atas ketika hinggap di tanah. Ia jadi lengah, si mahasiswa sudah lingkarkan tangan kirinya ke atas dan menyerang. Akibatnya ia, termakan, iga kanan telah kena hantaman hingga ia terpental berguling tiga tumbak jauhnya. Dasar kuat ia terus berdiri tegak, tapi ia insyaf jika mau lawan mudah untuk mengambil jiwanya. Jangan lupa untuk mengambil jiwanya. Jangan lupa untuk mengambil jiwanya.